Di Kabupaten Batanghari Jambi, Hutan Tahura yang seharusnya menjadi paru-paru bumi kembali menjadi korban aktivitas ilegal triling yang berusak paru-paru dunia. Insider kebakaran muncul dari aktivitas pelangsir minyak mentah, mengakibatkan kerugian signifikan di lokasi Hutan Tahura, Sultan Taha Saipudin di RT11, Dusun Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Temesi. Pada kejadian tersebut, seorang pelangsir minyak mentah berusia 32 tahun bernama L, warga Desa Jatibaru, Kecamatan Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun menjadi korban terpakar. Kebakaran dimulai saat L melangsir minyak mentah menggunakan sepeda motor dan galon sebanyak 10 buah. Saat melintasi tanjakan di RT11, Dusun Senami, Desa Jebak, kenal pot sepeda motor milik L mengeluarkan api yang langsung menyambar galon berisi minyak mentah. Minyak mentah tumpahan dan mengalir ke depan warung membakar kendaraan roda dua yang terparkir dan sebagian warung kopi. Warga setempat bersama para pelangsir berusaha memadamkan api dengan air dan peralatan seadanya. Sementara korban dibawa ke puskesmas Desa Jangga Baru untuk pertolongan pertama, lalu dirujuk ke RSUD Hambamuara Bulian karena mengalami luka bakar pada bagian punggung. Akibat kebakaran terjadi kerugian sekitar 15 juta rupiah termasuk 4 kendaraan roda 2 tanpa plat nomor polisi, 3 batang pohon sawit, dan sebagian warung milik tambat. Dua saksi atas kejadian ini adalah J dan G. Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, di hutan Tahura tersebut, 1 sumur bisa menghasilkan 10 drum minyak mentah sehari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!